Hai 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 semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sugesti sukses 13 kali ini kita akan belajar bersama tematik kelas 5 tema 4 subtema 3 cara memelihara organ peredaran darah manusia pembelajaran yang pertama Mari bersama kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim adik-adik kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita sampai hari ini Hai nah kalian coba perhatikan gambar yang ada di layar ini agar terjadi pertukaran udara Siti membuka jendela kamar kamar Siti menjadi sejuk dan segar Siti selalu menghirup udara segar di kamar Siti pun hidup sehat itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan yuk kita simak lagi ini dia caranya minggu pagi Siti Dayu dan Lina bersepeda santai mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh lebih kurang lima kilometer Siti Dayu dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun nah Siti Dayu dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka yaitu dengan bersepeda santai tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah khususnya jantung yuk bersama kita membaca buku siswa halaman 94 sebagaimana ditekaskan dalam sebuah penelitian di Inggris tepatnya British Medical Association bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50 persen bersepeda dengan santai akan mengatur tetap jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia yaitu sebagai pemompa selain jantung organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi oksigen hormon dan gas-gas lain organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan diantaranya jantung koroner oleh karena itu jantung perlu dijaga kesehatannya apa itu jantung koroner jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis nah sekarang coba kalian perhatikan selain jantung koroner masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah yuk sekarang kita bersama cari tahu contoh penyakit lainnya yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya kalian bisa cari informasinya di berbagai sumber ya selain itu kalian bisa tuliskan di buku tema kalian masing-masing penyakit yang pertama adalah jantung koroner bagaimana pencegahannya yaitu dengan tidak merokok serta menjalani pola makan sehat dan olahraga yang teratur penyakit yang kedua apa nih ada hipertensi masih ingatkan dipertensi ia tekanan darah tinggi cara pencegahannya yaitu dengan mengurangi asupan garam dengan menjaga berat badan ideal dan membatasi asupan kafein kemudian penyakit yang berikutnya adalah anemia ya kekurangan darah yaitu pencegahannya dengan cara makan makanan yang kaya zat besi dan asam folat seperti daging sayur dan buah serta makanan yang kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya penyakit yang berikutnya adalah hemophilia bagaimana cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan gusi hindari olahraga dengan kontak fisik serta jangan sembarangan konsumsi obat tanpa resep dokter kemudian penyakit yang berikutnya adalah leukimia kanker darah cara pencegahannya adalah dengan menghindari kebiasaan merokok makan makanan bergisi menjauhi paparan bahan kimia yang berbahaya oke sekarang saatnya kita berpantun coba kalian amati ya kalian sudah bisa amati pantun ini pada buku siswa kalian halaman 96 kacang goreng enak dimakan kue tape diberi ragi kalau tembok sudah dipersihkan jangan ada coretan lagi nah dari pantun ini yuk kita bahas bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada apa jenis pantun di atas tepat sekali pantun di atas merupakan jenis pantun nasihat sudah jelas ya kemudian ada berapa baik kah pantun di atas tepat ada satu baik saja sedangkan terdiri dari berapa baris kah baik pantun di atas Iya pintar sekali sudah jelas ada empat baris tuliskan baris yang merupakan sampiran Iya ini dia baris yang merupakan sampiran adalah baris pertama dan kedua sedangkan baris yang merupakan isi tentu saja adalah baris yang ketiga dan yang keempat sangat mudah bukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri pantun di atas nah adik-adik sekarang kita lanjutkan membaca lagi kalian bisa simak pada buku siswa kalian halaman 98 peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung semakin baik kondisi jantung maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik namun demikian tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan obesitas pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis gaya hidup tidak sehat dan karena asap rokok baik pada perokok aktif maupun perokok pasif berdasarkan penyebab yang ada kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut berolahraga secara teratur tidur yang cukup atur pola makan hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif Oke adik-adik cukup sampai disini ya pembelajaran yang pertama di subtema tiga tema yang keempat semoga kalian bisa memahami materi yang kakak sampaikan Terima kasih sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh